Intro Dengan ukuran bumi yang mencapai 6.000 km, lebih wajar rasanya kalau hampir setiap tahun ada penemuan menari yang didapatkan oleh arkeolog, entah itu tulang-benulang, perhiasan, ataupun cairan unik. Penasaran kan asal-usul atau kegunaannya? Inilah beberapa penemuan mengejutkan yang berhasil bikin kaget masyarakat. Nomor 10. Ramuan Mujarab Dokter memang sudah ada dari zaman dahulu, tapi bedanya dokter pada waktu itu suka punya ramuan sendiri untuk menyembuhkan para pasiennya. Nah, salah satu buktinya ada pada ramuan di dalam botol kaca antik milik seorang dokter dari barat bernama Aga Tokoah. Meskipun obat yang diduga dari abad ke-19 itu berhasil ditemukan berkat analisis Sinar X, tapi sayangnya isinya mengeras karena termakan usia. Cuma tenang saja, para peneliti menemukan cara untuk memeriksa isi di dalam botol tersebut. Katanya isinya berupa Merkuri Klorida. Kebetulan zaman dahulu, obat ini memang sering diberikan ke masyarakat untuk mengobati penyakit sivilis sampai rematik. Tapi, kalau kadar yang diberikan tidak sesuai, bisa berujung beracun serta menyebabkan gagal ginjal juga. Sekarang, Universitas Osaka memutuskan untuk menyimpan 22 botol milik Pak Ogata dengan harapan di kemudian hari bisa mendapatkan hasil penelitian. Yang kesembilan, tablet Yunani. Awalnya, para arkeolog mengklaim kalau tulisan baru ditemukan sekitar tahun 3000-4000 setelah masehi. Tapi, semenjak menemukan artefak tablet Disiplio di Yunani, pernyataan tersebut bikin mereka melongo. Soalnya, di batu itu, ada ukiran teks tertulis yang dulunya dipakai sama orang Yunani, Misinian. Bahkan, kalau diperhatikan, lebih jelas pada tablet tersebut. Ada tulisan tanggal yang berisikan sekitar 5260 setelah masehi. Kalau dipikir-pikir, berarti tulisannya itu lebih tua dibanding sistem penulisan yang dipakai oleh bangsa Sumeria. Sekarang, keadaan tablet ini mengalami kerusakan minor gara-gara waktu diangkat sempat terkena oksigen. Nomor delapan, penemuan di Goa Israel. Gak ada yang menyangka kalau di Goa Padang Pasir Israel, malah berhasil ditemukan serpian naskah kuno Alkitab, mumi seorang anak kecil hingga keranjang anyaman. Bahkan, goa tersebut terletak 76 meter di bawah puncak tebing terjal, di mana akses masuknya hanya bisa memakai tangga tali. Waktu dianalisa lebih lanjut, naskah kuno itu berupa fragment dari gulungan laut mati yang diduga sudah berumur 2000 tahun. Uniknya, waktu naskah kuno ini menyebut nama Tuhan mereka, mereka menggunakan bahasa berani. Diperkirakan gulungan itu awalnya disembunyikan saat terjadi pemberontakan Yahudi melawan Roma. Sedangkan mumi, anak kecilnya, setelah diperiksa oleh arkeolog, katanya diduga berumur 6000 tahun. Waktu itu, dia masih berusia 6-12 tahun. Meskipun tidak tahu penyebab pasti meninggalnya kenapa, tapi jenazah ini dikubur dalam keadaan bagus, sehingga diperkirakan sebagai korban dari pasukan Romawi. Para peneliti berharap kalau penemuan-penemuan di sekitar gua itu tidak dijarah oleh orang jahat, sehingga nantinya bisa menambah ilmu untuk masyarakat lain. Nomor 7, Mumi Berkepala 2 Cerita tentang Kap 2 yang artinya monster dua kepala muncul dalam catatan sejarah orang Inggris pada awal abad ke-20. Legenda mengatakan bahwa Kap 2 adalah raksasa berkepala dua dari Patagonia, di mana memiliki tinggi mencapai 3,66 meter yang tinggal di hutan Argentina. Nah, baru-baru ini, Mumi dari monster Kap 2 menjadi viral yang katanya ditangkap oleh pelaut Spanyol pada tahun 1673 dan diikat di kapal mereka. Namun sayangnya, raksasa ini berhasil lepas dan melawan walaupun akhirnya kalah karena terluka palah. Sejak saat itu, tubuhnya kemudian diawetkan dan mulai dipamerkan di beberapa tempat. Banyak sejarawan yang berpikir kalau Mumi Kap 2 ini hanyalah rekayasa, meskipun masih ada perdebatan tentang hal itu. Sementara itu, ada juga cerita tentang raksasa Patagonia yang konon tinggal di wilayah tersebut dengan tinggi dua kali lipat dari manusia normal. Apakah menurut kalian, Mumi raksasa ini hanyalah rekayasa? Soalnya, ada catatan perjalanan milik Ferdinand Magellan dan kru-nya yang mengatakan mereka pernah melihat raksasa-raksasa ini. Nomor 6, Situs Tiongkok pada tahun 2021 Para arkeolog di China dibuat sibuk karena harus meneliti beberapa situs yang tersebar di provinsi Sichuan, Tiongkok. Untungnya, hasil kerja geras mereka tidak sia-sia karena tidak cuma menemukan satu atau dua artefak saja, melainkan sampai 729 artefak. Dari sebanyak itu, 478 buah merupakan peninggalan utuh dan 141-nya sisa-sisa fragment. Ada topeng emas, batu giyok, gadik, barang perunggu, sampai tulang-benulang. Tapi salah satu temuan paling menarik adalah topeng emas yang awalnya terlihat seperti kertas yang kusut. Setelah diperbaiki, topeng itu tampak luar biasa dan berbeda dari semua yang pernah ditemukan sebelumnya. Bahkan, masih banyak barang lainnya yang terbuat dari bahan perunggu di mana para peneliti tidak tahu nama atau asal-usul dari benda tersebut. Menurut penelitian artefak-artefak tersebut, merupakan salah satu bukti peninggalan kuno paling penting di dunia. Soalnya, benda-benda tersebut langka dan belum pernah dilihat sebelumnya juga. Nomor 5. Petah Daska Suatu hari, seorang profesor fisika dan matematika bernama Alexander Suivirov berhasil menemukan artefak berharga di pegunungan Yural Siberia. Artefak ini masalahnya tidak sesuai tempatnya karena mengandung banyak keanehan. Soalnya, para peneliti percaya bahwa lapisan batunya berusia 3.000 tahun. Namun, tidak mungkin ada batu seperti itu tanpa dibahat pakai bantuan teknologi. Menurut ahli geologi, usia batu kuno itu sekitar 120 juta tahun, di mana isinya merupakan peta misterius dari daerah tersebut. Bahkan bisa jadi, isinya merupakan tempat terhasia untuk mineral-mineral berharga yang tersembunyi di sana. Nomor 4. Sragment Kitab Sejak penggalian besar-besaran pada tahun 1940-an lalu, Direktur Institut Arkeologi dan Kebudayaan di Lugano, Israel berhasil menemukan barang antik berupa sisa-sisa kitab. Alkitab itu diduga berisi teks dari Nabi Zakaria dan Nahum yang sudah berusia 1.900 tahun lamanya. Katanya sih, gulungan kitab ini milik pemimpin Simon Barkoba yang sempat bersembunyi di gua setelah gagal melawan Romawi pada tahun 132 dan juga 136 Masehi. Masalahnya, kitab ini juga dianggap horor gara-gara terletak di dalam goa yang sulit dijangkau bersama 40 kerangka manusia. Menurut peneliti, sisa-sisa jenazah itu merupakan korban yang meninggal karena mati kelaparan. Nomor 3. Jasad Aneh 8 tahun yang lalu, selama seminggu lebih, media sosial Rusia sempat dibuat heboh karena kemunculan sisa tulang yang satu ini. Awalnya ada yang bilang kalau tengkorak itu merupakan sisa-sisa alien dan ada juga yang bilang kalau bangkai hewan. Jadi penemuan ini pertama kali ditemukan karena warga membersihkan sungai dekat instalasi nuklir di kota Krasnoyarsk, Rusia. Menurut ahli pakar biologi, yaitu Igor Zadarev, mengatakan kalau jasad tersebut diduga embryo ayam. Namun sampai sekarang, para ilmuwan masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan makhluk apakah itu. Nomor 2. Gulungan Hangus Letusan Gunung Visuvius sampai sekarang masih banyak dibicarakan oleh orang karena membuat kota Pompei hancur. Tapi ketika peneliti melakukan penggalian di tahun 1752 lalu, mereka malah menemukan sekumpulan gunungan yang diduga terawetkan gara-gara berada di bawah lapisan batuan mirip semen. Jadi dokumen ini menghitam bukan karena warna asalnya seperti itu, melainkan gara-gara terpanggang saat terjadinya bencana tersebut. Waktu dicek, ternyata kertasnya terbuat dari sejenis tanaman air yang anehnya masih bisa bertahan sampai sekarang. Namanya adalah Gulungan Herculaneum yang menurut peneliti merupakan salah satu manuskrip atau dokumen penting pada masanya. Berhubung sekarang sudah ada teknologi X-ray, tulisan dalam gunungan itu katanya memakai tinta logam. Cuma, isi tulisannya apa? Sayangnya tidak bisa diterjemahkan sama sekali karena kerusakannya dianggap sangatlah parah. Nomor 1. Perhiasan Zaman Es Terakhir ada penemuan di Indonesia yang merupakan benda-benda seni atau perhiasan dari Zaman Es. Penemuan ini sempat membuat heboh karena ternyata nenek moyang orang Indonesia sudah kreatif dari zaman dahulu. Jadi, para arkeolog menemukan di zona seluas 160 km yang dikenal dengan nama Wolusia. Isi artefaknya pun ada leontin dan manik-manik yang terbuat dari tulang hewan, babi hutan, babi rusa, ataupun tulang jari hewan berkantung mirip monyet. Peneliti memperkirakan usia artefak itu sudah sekitar 22 ribu tahun yang lalu. Masalahnya, zaman sekarang pun hewan-hewan itu sudah tidak ada lagi. Jadi, bukan karena perhiasannya saja yang bikin benda ini dianggap langka, melainkan asal-usul binatangnya yang membuat artefak tersebut menjadi dijaga oleh pemerintah. Baiklah sahabat, cukup sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!